Keluar! 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 Keluar angkat tangan! Keluar angkat tangan! Keluar! 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 Begitulah aksi penangkapan sindikat narkoba yang dilakukan tim Resmob Molda Jambi bersama tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di ruas jalan depan Maposek Kabupaten Sarolangun. Penangkapan berjalan mencekam karena polisi berulang kali melakukan penembakan ke udara. Pasalnya sindikat tersebut tampak berlagak untuk melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Upaya kepolisian membuahkan hasil, tiga sindikan yang telah menjadi target pemburuan berhasil ditangkap. Seorang diantaranya diduga oknum polisi Riau bernama Rudy dan dua lagi pekerja swasta bernama Ruzimal dan Budi Setiawan. Ketiganya adalah warga pekan baru Provinsi Riau. Sindikat tersebut membawa 3 kg sabu dari Provinsi Riau untuk diselundukkan ke Jambi. Dalam aksi tersebut, mereka menggunakan satu unit mobil jenis minibus sebagai kendaraan operasional. Jika dirupiahkan, sabu buatan luar negeri ini bernilai piliaran rupiah. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Jambi yang KBP Agus Setiawan membenarkan telah terjadi penangkapan tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, seluruh hasil pengungkapan dibawa ke markas BNN ke Jambi. Doli Maulana, Jambi TV